musik 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 oke 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 memenuhi keinginan para netizen terutama yuda eka yuda eka ya putih nah kita mampu ke rumahnya michelle bukannya michelle gak mau cuman belakang kita kesini michelle cuman bisa di weekend doang ya michelle iyaa nah sekarang gue khususin waktu untuk datang weekend ketemu michelle dan diterima akhirnya ya kita pengen ngeliat kondisi anjing-anjing michelle sekarang kondisi michelle nya kayak gimana jadi pengen temukan aduh 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 anjingnya belum nambah lagi cavalier king charles band nya ada tapi kan corona ada dua lagi di UK tapi belum bisa emang belum bisa masuk belum lockdown belum ada pesawat kesini jadi di titik besar cuman yang disini belum nambah anakan gitu oh ada si ini terakhir om sini Sydney nih ini yang terakhir ini sama ini yang terakhir itu si Jojo import UK ini ini hati-hati ke jeruk yang banyak coklat ini banget bapaknya ini anaknya laku ya laku ya jadi hanya satu ini iya cuman kutu ini kayak gemuk-gemuk aja om ini pada gemuk-gemuk ya iya dong pada pameran nih pada pameran jadi yaudahlah kita fokus happy-happy aja sama anak-anak tunggu tunggu gua mau memperkenalkan ini nih apa tuh figon plus pet care ini dari tea tree oil jadi buat anti kutu antiseranya kan lu tamannya luas nih 5.000 hektare iya kan iya jadi ini buat disinfektan juga bisa kandang disemprotin ya bagian tapak kaki supaya gak kena sakit kulit juga bisa ini guys figon plus pet care tea tree oil nanti gua pake ya iya ini buat gua iya dong ini ada satu lagi dua nih dapet oke terima kasih ya kita pengen liat fasilitas barunya juga tuh ada apa tuh sekarang jadi sebenernya cerita dulu nih om ini kan tadinya kadang panggil om kadang panggil koko om ajalah karena aku masih muda dia udah tuh sebeda berapa kan kamu 26 aku 17 aku 36 geda lumayan ya gua bikin dia sebelum supaya netizen pada happy pada happy ngeliat lu senyum iya dong harus happy terus iya dong harus happy terus kasih liat blanknya dong kasih liat blanknya dong oh ini blank nih anak sepeda anak sepeda nih blank iya jadi gini om ini kan tadinya shade ini buat cavalier ini iya cavalier nah aku tuh nanti kita ngobrol di vlog selanjutnya ada rescue untuk double men oke jadi kan sebenernya gak baik juga kalau disatuin gitu kan jadi dibuatlah ruangan ini cuman ini buat dobermen dobermen tadinya tuh ini kita buat buat dobermen ada pelupasannya sendiri gitu kan ini kandangnya ini ada ya terus udah gitu tapi dia tuh kalau tinggal disitu berisik kalau malem-malem mungkin kan biasanya bareng-bareng sekarang sendiri tapi jadi dia ya rewel gitu kan jadi lebih baik akhirnya eh sayang juga kan gak dipakai jadi buatlah breeding room oh buat kandang breeding jadi kan sekarang udah lumayan rutin juga nih breeding setahun beberapa kali daripada kita di sini gitu kita punya tempat aja khusus jadi si anak sama si induk terpisah eh si anak sama anak induk dan yang lainnya terpisah supaya gak stres karena kalau misalnya digabung nanti gak mau nyutuhin lah nanti anaknya makan lah gitu ya jadi kayak berisik gitu kan jadi ada kamarnya sendiri ini ada ruang pelepasan sendiri iya udah pakai pafin om by the way aku udah ganti tadinya kan di sini bukan batu batu terakhir kan batu kerikil nah batu kerikil itu akhirnya setelah beberapa lama diganti aja deh anak pafin sih jadi karena batu kerikil itu kelemahannya batunya memang bagus buat kaki anjing cuman kalau pup tuh nempel si pupnya terus kan kita mau buang batunya ya sayang tempohnya kamu gak putra kalau bisa selesai biar ada yang guna tuh batu nah ini silahkan masuk netizen guys guys masuk masuk nah ini bleeding roomnya tapi ini belum jadi soalnya ini belum jadi begini belum atuh belum jadi soalnya baru kawin kan dua bulan lagi ini nanti ditatakin lagi biar anget ini ini mau ditatakin apa biar aman ini kan masih bukan batu nih ini biaya keramik dingin kan nanti ditatakin lagi pakai karpet lagi terus ini ada cctv jadi pas kan ngelihatnya ke bawah ini buat lampu-lampu nanti ada lampu biasa langet ini buat tisu bla 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 nah terus aku apa hias lucu kan ada kavalier nih kavalier lalu si om foto-foto nanti dong om nih ini lucu tuh kan terus udah gitu jadi kan mikir dong kebutuhannya breeding tuh apa aja yang pasti butuh biasanya butuh lemari kecil lah buat kita tisu timbangan terus minyak telon tisu basah terus disini terus tar disini duduk ini dehumidifier biar gak lembab AC ada dispenser air hangat buat manasin susu lah apa gitu jadi ya sederhana aja sama ada kodok juga sama ada kodok sementara tapi berada kodok belum makanya belum belum ada apa-apa jadi ini hanya cuma bisa buat satu indukan iya bener gak bisa buat indukannya misalnya ada 2-3 ekor gak bisa ya jadi memang mesti terencana mesti satu-satu iya beneran ayo keluar keluar semua eh 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 bentar nih sama ini misalnya yang katanya selama Corona ini jadi ngisi waktu bikin snack gitu ya aksesoris enggak jadi sebenernya dari tahun lalu sih om udah mulai ya udah mulai aku tuh karena memang suka ya sama anjing jadi bikin dok supply brand dok supply sendiri apa nama mereka namanya patem patem dok supply ada di instagram patem 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 titik dot dok supply ya karena empat lo om tau gak patem tuh apa patem itu empat m patem itu empat empat kan empat 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 Mike Michelle satu lagi siapa Matthew ya bisa kan apa nama ga m ga m yuk kita lihat asisoresnya aduh ini maskerku nakal ayo silahkan masuk netizen ini shhh ini ada dobermennya hei nanti nanti belum atu ada lampunya nyalain dah oh jadi si patem itu sebenernya jual barang-barang karena aku suka luar negeri tuh banyak barang-barang yang lucu-lucu nah kayaknya indonesia tuh belum punya produk yang belum punya produk dok supply gitu akhirnya aku bikin tuh kolar-kolar ini tapi udah dipakai ya jadi udah 2 tahun pake ini udah 2 tahun pake masih awet kulit ya kulit tuh si ini ada namanya ini ini tuh patem ya kulit-kulit kalung-kalung kulit ini kalo mau order dimana ini hati-hati kalo mau order dimana ini di instagram atau di whatsapp ada di instagram langsung aku yang mulai ya nih langsung langsung jadi kebanyakan karena banyak kan produkku mau dari dog bed sampe vitamin grooming mandi jadi banyak yang mainnya misalnya baru punya papi aduh ci aku baru punya papi nih kebutuhannya apa aja kan kalo ngobrol sama dog lover sendiri lebih tekniknya lebih enak gitu kan kalo sama admin kan dia belum tentu ngerti gitu kan kebutuhan anjing gitu-gitu jadi itu aku suka sih untuk bisa sama di sewi pura-pura order padahal dia mau punya anjing ya putnya bahkan aja sama dia kan anjing oh gitu ya sama ini apaan ini enggak ini mah bukan ini aku beli di Australia terus produknya terus ada dog tag juga oh ada dog tag ada dog tag ada dog tag tuh kecukan biasa dog tag iya tuh ada ini eh eh keluarin aja nih keluarin aja ya bawel kamu bawa 1-an dulu ini jadi dog tag ini plastik ini begini nih akrilik om akrilik ada onci ada model onci tuh jadi sebenernya kayak gini sih tuh ada ini tuh banyak lah M ini kalo yang dog tag ini aku collab sama brand Thailand jadi ini tuh asli Thailand jadi ya banyak yang suka jadi aku kirim lah kesini lalu itu ada apa itu disitu snack terus banyak sih sebenernya produknya ada snack juga ini aku enggak bikin ini aku ambil ambil dari orang tapi memang aku suka terus harganya juga enggak mahal jadi ya sebenernya mah bukan bikin jual dulu baru pakai tapi memang pakai dulu terus kayaknya kayaknya ini oke nih untuk kita bisa bagiin gitu kan untuk bisa masuk ada vitamin ada vitamin ini dipakai si Edith juga nanti kita ngobrol deh ini ini organik juga USDA certified ini ini keset ya? iya lecekan gak tega kok nginjeknya iya jangan nginjek gak tega nginjek gak tega nginjek terus ada kalsium juga kalo kalsium ini tuh sebenernya bukan produk aku aku kan bukan chemist ya jadi ini tuh memang dari Kosami Pet aku repack sebenernya kenapa di repack karena kan ini omnya tuh yang jual mungkin marketnya tuh breeder aku pengen bagikan ke pet lover terus karena memang ini aku pakai buat breeding terus kayaknya cocok deh kayaknya banyak orang yang belum tahu ya kan kita sharing gitu terus ada tote bag juga ke lecekan buat buat apa itu? buat buat anjing lah buat putra sama berat buat putra berat ya tuh ada dog bag terus ada kayak ini tempat minumnya kan kita suka ala-ala ya bawa ke cafe tuh minum jadi buat makan bisa gak? oh bisa buat minum gak bocor? enggak tidak ini tidak bocor guys tuh ini ya buat minum lucu kan? ini taktis lah semua anak-anaknya kepo banget kira mau kasih snack tau disitu tempat snack jadi kepala disini? kepala disini ini buat kantong tempat poop ini buat kantong poop ini buat kantong poop kita harus tetap job seperti ini ya bagus kan? bagus kan? macam-macam om nanti ya kita ngobrol lagi lah masalah tentang patent lalu itu apa? yang di kulkas tadi ada apa tuh? tuh kulkas ada raw food ada eh banyak lah ini raw foodnya juga dijual aku jual kayak gimana? tapi ini brand Jakarta biasa ada cuman kan aku di Bandung produk Bandung enggak bukan orang bukan beli bukan lihat mereknya orang mau beli sama siapanya gitu iya betul boleh boleh ayo belanja belanja gitu udah ada yang mau diomong lain apa lagi? oh ya ada ranjang juga ya nanti kita lihat di instagram ya ranjang buat ranjang ya itu tuh om jadi si ranjangnya itu kebanyakan tuh kan kita beli tuh dia tau lah Shopee Tokopedia jual made in China terus juga Indonesia aku bikin bisa pilih-pilih warna water repellent jadi kalo pipis kalo kotor bisa di harga mulai dari? kalo dog bednya 799 itu ada size kecil ada size gedenya juga lucu lah elevated dog bed gitu loh kayak yang bule yang naik gitu bener-bener puternya bisa tampilin iya bisa di sini ya guys 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 jadi ya sebenernya mas semuanya balik lagi sih si part time itu kita kenapa aku bisa punya misi ini untuk jual juga sebenernya balik lagi karena apa yang kebutuhan kita terus juga rasanya Indonesia kan belum punya dog supply brand yang bener gitu mulai mulai dari yang kecil tulis mulai dari kecil tapi kalo udah kompani besar nanti yang lain admin bukan Michelle bisa diatur bisa diatur bisa diatur pembelanjaan berapa dilayani kan sama saya bisa kan? itu gue paling seneng ya pembelanjaan pajak baru bisa dilayani langsung dengan Michelle nanti ada PPIP iya bisa pak eh gitu abis ini kita akan lanjut tentang Doberman kenapa Michelle biar ada Doberman ya dari Cavalier Richard Spaniel sekarang biar ada Doberman Doberman gitu bye 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 Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop Dapatkan kebutuhan untuk Anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading KGP opa melihat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.